Perahu yang ditumpangi Wakil Bupati Merangin, Hafid Mu'in dan Ketua DPRD Merangin terbalik saat melintasi arung jeram di Geopark Merangin. Bahkan Wakil Bupati dan Ketua DPRD Merangin tersebut sempat tenggelam dan membuat panik. Keduanya terjerumus di arung jeram Amin, yakni lokasi yang paling membahayakan di Geopark Merangin. Berdasarkan informasi, saat Festival Geopark Merangin, Bupati Merangin Al-Haris, Kepala Kejari Merangin, Wakil Bupati Merangin, serta Ketua DPRD Merangin ikut serta berarung jeram. Namun naas, perahu yang ditumpangi Wabup dan Ketua DPRD terbalik di jeram Amin. Hal ini membuat yang ada di sana langsung panik, apalagi beberapa saat Wakil Bupati tidak diketahui keberadaannya. Jeram Amin yang berada di jalur rafting Geopark Merangin merupakan jeram yang paling berbahaya dan menakutkan. Bahkan sudah ada korban jiwa di jeram tersebut. Jeram ini juga yang paling diantisipasi oleh pemandu arung jeram, pasalnya takut terjadi lagi ada korban jiwa. Kami insiden di jeram Amin dan Alhamdulillah berkat safety yang kita pakai dan dibantu oleh pemandu-pemandu yang handal seperti ini, sehingga kita bisa terhendah dari musibah. Namun ini pengalaman kami dengan Pak Wabup ketika mengalami kecelakaan. Riko Saputra, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!